Oke, hari ini kita bertemu dengan pembelajaran Bahasa Inggris dengan tema Personal Pernal dengan Profesor Pernal. Oke, pertama saya menunjukkan kalian pada slide-nya dulu. Oke, Personal Pernal. Personal Pernal, pertama kita mengenal dulu yang namanya Pernal. Pernal itu adalah kata ganti untuk orang, huwan, ataupun benda. Di sini kita akan membahas dua hal langsung. Pertama, Personal Pernal, dan yang kedua, Profesor Pernal. Personal Pernal itu yang dibahas adalah perubahan dari subjektif ke objektif. Subjektif, peletakan kalimatnya harus ada di awal kalimat. Itu wajib, karena dalam penyusunan kalimat harus sesuai dengan S-P-O-K. Agar kalimatnya itu guide ataupun objektif. Mata harus disusun dengan cara S-P-O-K. Subjekt, kalian ingat-ingat ya. Subjektif, subjektif ke objektif ujung. I, C, D, U, I, D, They, dan We. Subjektif, nah, letak ini, letak penulisannya harus ada di awal kalimat. Ini harus betul-betul di awal kalimat. Tidak boleh di akhir kalimat. Walaupun di akhir kalimat, sebelum kalimat penulisan kata I, C, dan seterusnya, Pasti jawabannya dengan konduktif. Pertama, ya. My mother has a new car. I have. Nah, sebelum mengatakan I have, Pasti ada di depannya. Lalu, objective. Objective itu sebagai aksi atau kata ganti objek Dari tindakan si pelaku atau lebih dikenal dengan korban. Korban dari si pelaku. Jadi, I berubah jadi you. C berubah jadi her. D berubah jadi this. You berubah jadi you. You tetap you. It jadi it. They jadi the we yang tidak us. Oke, selanjutnya kita masuk ke possessive pronoun. Tetap kita itu ikut sertakan subjektif Dengan tujuan agar kalian paham. Kok ini bisa berubah, bu? Ini bagaimana, bu? Oke, kita lihat ya. Possessive pronoun, disini dikatakan possessive. Berarti ini menyatakan kepemilikan lebih spesifik atau lebih detail. Siapa pemilik benda itu, hewan itu, ataupun orang. I dalam possessive adjective berubah jadi kata my. Lalu dalam possessive pronoun berubah jadi my. Perbedaannya di mana? Nah, kalau subject itu berawal, tulisannya di awal. Lalu possessive adjective itu diikuti dengan kata benda. Jadi, seperti my book, my friend, my bag, my car, my girlfriend, etc. Lalu pada possessive pronoun, itu diawali dulu dengan kata benda terlebih dahulu, baru possessive pronounnya. Misalnya, book is mine, car is hers, or the girlfriend is his. Misalnya, pacarnya dia laki-laki, bis disini menyatakan dia laki-laki. Oke, paham ya? Untuk lebih jelasnya, akan saya gambarkan seperti ini. Untuk memperjelas possessive objective dengan possessive nomor. Oke, kita langsung masuk, kita pakai time ya, time yang pertama. Jadi, yang dibahas pertama adalah possessive adjective. Kita kasih disini. Possessive adjective ini harus diikuti serbatan yang namanya now. Bagian-bagian dari possessive adjective itu yang pertama adalah now. yang pertama adalah sebuah tentang terlebih dahulu. Sebuah tentang terlebih dahulu. case u berubah nanti kita ke kata lalu d berubah nanti kita kata 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 di fires di ikutsertakan yang namanya noun yang namanya ini 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 harus di ikut sertakan yang namanya noun noun dalam bahasa harus di artikan yang namanya kata 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 jadi pada contohnya akan membuat alitnya begini my cat cat disini adalah kata tindak f7 lalu kemudian lagi her kartu sini begitu telah jadi lalu yang kedua kita menanggungnya posisi posisi penon posisi penon itu kasih jelas ini 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 Kalau tadi itu adalah kebelum, maka untuk yang ini, untuk yang proses superman ini, itu diawali maun terlebih dahulu. Ketik menit, diawali dengan maun, tapi kita lihat dulu. Tidak, akan luar berjelas. Tidak, akan luar berjelas. Nah, kemudian kalau diposes superman, naunnya terlebih dahulu, baru kemudian posisi ojek itu. Oke, ini saya akan menulis. Oke, terima kasih.